Anak-anak yang terkasih Renungan pada hari ini Diambil dari Injil Lukas Bapak 16 Ayat 19 Sampai 31 Ada seorang kaya Yang selalu berpakaian jubah umur Dan kain halus Dan setiap hari Ia bersukaria dalam kemewahan Dan ada seorang pengemis Bernama Lasarus Badannya penuh dengan borok Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu Dan ingin menghilangkan laparnya Dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu Malahan anjing-anjing datang Dan mencilat boroknya Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat Ke pangkuan Abraham Orang kaya itu juga mati Lalu dikubur Dan sementara ia menderita Sengsara di alam maut Ia memandang ke atas Dan dari jauh Dilihatnya Abraham dan Lasarus Duduk di pangkuan Lalu ia berseru Katanya Bapak Abraham Bapak Abraham Sekarang ia mendapat Lalu dia ke rumah ayatku Sebab masih ada lima orang saudaraku Supaya ia memperingati mereka Dengan sungguh-sungguh Agar mereka jangan masuklah ke dalam tempat penderitaan ini Tetapi kata Abraham Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu Jawab orang itu Tidak Bapak Abraham Tetapi jika ada seorang yang datang Dari antara orang mati kepada mereka Mereka akan bertobat Kata Abraham kepadanya Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi Mereka tidak juga akan mau diyakinkan Sekalipun oleh seorang yang bangkit Dari antara orang mati Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Anak-anak yang terkasih Dalam bacaan tadi Kita mendengarkan beberapa tokoh Yang pertama adalah orang kaya Yang kedua adalah orang miskin Yang ketiga adalah Bapak Abraham Dalam bacaan tadi setidaknya Mau mengingatkan kita beberapa hal Pertama Tadi diceritakan bahwa orang miskin itu Juga berada di dekat pintu Atau berada di bawah meja orang kaya Dan dia selalu menantikan Kalau ada makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu Apa yang mau disampaikan kepada kita Orang kaya tadi Tidak peduli terhadap orang yang hidup berkekurangan Yang kurang beruntung Dia mengabaikan dan tidak menolong sama sekali Oleh sebab itu Yang pertama yang mau dikatakan Atau yang mau diajarkan kepada kita adalah Supaya kita peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita Banyak orang-orang yang hidupnya berkekurangan dan kurang beruntung Kita dapat membantu mereka dengan apa yang kita punya Atau apa yang kita miliki Dari kekurangan kita Yang kedua yang mau ditunjukkan kepada kita adalah Bahwa kita harus selalu menjaga persaudaraan dan persahabatan dengan teman kita Dengan cara tidak merugikan atau tidak menyakiti mereka Terutama bagi kita anak-anak Kita diajak supaya kita tidak menyakiti teman kita Tidak mengejek, tidak memukul Atau hal-hal lain Karena hal itu tidak benar atau tidak tepat Maka kita diajak untuk menjaga teman kita Dalam bacaan tadi juga Kita diingatkan supaya kita menghilangkan sikap sombong kita Orang kaya tadi merasa diri bahwa kekayaan yang dimilikinya Akan menyelamatkan dirinya setelah ia meninggal Ternyata tidak Contoh yang kita bisa lihat tadi adalah Ternyata orang miskin yang diceritakan dalam bacaan tadi Menunjukkan kepada kita bahwa dia selalu berpasrah kepada Tuhan Sementara orang kaya tadi selalu mengandalkan hartanya Dan mengabaikan Tuhan Maka pada hari ini juga kita diajak untuk mengandalkan Tuhan Terutama dalam setiap aktivitas kita Dalam setiap apa yang kita lakukan Caranya adalah dengan memulainya dengan berdoa Dan memohon pertolongan dari Tuhan Maka marilah kita merenuhkan sabda Tuhan ini Dengan menjalankannya dalam keseharian kita Terutama dalam tindakan-tindakan nyata Dengan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah kita Dan dimanapun kita berada Ya Allah semoga kami selalu membantu sesama Terutama yang lemah dan tersingkir Amin Selamat melanjutkan doa di kelas masing-masing Tuhan Yesus memberkati